Pemirsa Wakil Bendahara Umum Partai Nasdem yang juga mantan staff khusus Syahrul Yassin Limpo, yakni Joyce Triatman, kemarin juga dihadirkan pemirsa dalam sidang sebagai saksi. Dan Joyce mengaku melaporkan kegiatan dan sumbangan dari Kementan untuk kegiatan Partai Nasdem kepada Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Yang saudara laporkan itu terkait apa saja kepada Ketua Umum, saudara, Pak Surya Paloh? Kami melaporkan kegiatan-kegiatan baik yang karena sifatnya tidak rutin, maka itu kami rangkum biasanya, Bapak. Jadi kami rangkum apa-apa saja kegiatan yang sudah dilakukan dan yang akan rencana kami lakukan ke depan. Terkait dengan laporan kepada Pak Surya Paloh itu, itu di forum resmi atau hanya face-to-face seperti itu? Tidak di forum resmi, di gedung Partai Nasdem, tapi face-to-face. Face-to-face? Hanya saudara dan Pak Surya Paloh saja? Tidak, tidak. Ada beberapa orang yang lain juga. Saudara menyebutkan bahwa terkait dengan hewan kurban, kemudian dengan sembako, dengan telur, itu ada dari bantuan dari Kementan. Menyebut itu atau tidak? Kepada Pak Surya Paloh? Iya. Iya. Bagaimana bahasa persisnya pada saat saudara melaporkan itu? Ijin melaporkan, Bapak, bahwa yang dalam tiga bulan terakhir ini sudah ada kegiatan A, B, J, D, termasuk dari pembagian sembako, kemudian ada idul kurban dan sebagainya. Itu semua bantuan yang berasal dari Kementan. Terus apa tanggapan beliau? Baik, bagus, jalan.